Sementara itu Gubernur Jambi, Zumi Zola, menyatakan dirinya tidak terlibat dan akan datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi jika dibutuhkan. Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu Siang menyelidiki kasus swap pengesahan APBD Jambi 2019 senilai 4,7 miliar rupiah. Salah satu yang diperiksa adalah Kepala Bidang Peralatan dan Perbekalan PUPR Jambi. Saat ini KPK telah menetapkan empat tersangka, mereka adalah pejabat teras dan anggota DPRD Provinsi Jambi. Sementara itu terkait penahanan sejumlah pejabat pemerintah Provinsi Jambi oleh KPK pada selasa 28 November lalu, maksud saya, Zumi Zola menyatakan dirinya tidak terlibat dan siap untuk diperiksa. Dari awal saya katakan bahwa kami mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Termasuk saya juga, saya selalu ditanyakan bagaimana siap tidak kalau dipanggil, Insya Allah yang saya kalau dipanggil akan datang, karena patuh dan hormat kepada hukuman pelaku di negara ini. Saya warga negara Indonesia dan juga pejabat negara. Sampai saat ini belum ada pemanggilan itu. Yang jelas kita akan dukung agar proses ini, saya juga berharap bisa segera selesai. Karena masyarakat Jambi juga pasti menginginkan itu. Terima kasih telah menonton!